Selamat pagi dan salam sejahtera. 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 Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera. Bilu jeng enjing. Sampu rasun. salam sejahtera. salam sejahtera. Bapak, ibu-ibu dan salam sejahtera. salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera. salam sejahtera. Selamat pagi dan 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 salam sejahtera. Terima kasih. Dan sangat padat, termasuk saya Jumat juga harus ke Bali menghadiri undangan Menpan berkaitan karena kita Alhamdulillah tahun 2015 sebetulnya kita mengawali hal yang sangat luar biasa yang beririsan dengan dua momen penting. Pertama Adipura, yang kedua adalah yang berkaitan dengan si tim akuntabilitas kinerja pemerintahan dan lebih takjubnya kita bisa merubah mindset seluruh aparatu sipil negara karena kalau SAKIP ini lebih kepada mindset logika berpikir tentang bagaimana aparatu sipil negara on the track dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi. Tetapi tadi malam saya minta izin ke Pak Wali untuk bisa hadir sisa pribadi karena saya tahu persis acara hari ini adalah acara yang tidak kalah pentingnya. Dengan penguatan terhadap BIDEM saat ini adalah bagaimana seluruh aplikasi yang bersebab dengan program cara pendekatan, bagaimana sistem laporan, bagaimana sistem percanaannya dengan e-budgeting nanti yang sekarang kita akan pendalaman, itu akan terlaksana dengan secara jendal. Terlebih, bangku akan menjadi sebuah model-model. Kemarin kita kedatangan dari Woodbank ya. Nah, tadinya saya berpikir, jangan-jangan ada sistem baru, kemudian berdua tatap kolam sistem yang kita lakukan. Tetapi sudah dijawab, sebetulnya modal dasarnya kita sudah lihat. Tinggal bagaimana itu menjumpulkan. Nah, oleh karena itu sejalan dengan semangat pusat yang kemarin Pak Dukuti menyampaikan di LKPP itu, kalau tidak salah, tahun 2016 ini akan meningkatkan sistem yang dibangun. Tentu dari sisi baik dan kualitasnya akan lebih baik. Nah, oleh karena itu, apa yang dibangun hari ini adalah merupakan model yang memang kita harus sama. Tadi-tadi disampaikan, apa sih kemanfaat? Saya kira manfaatnya sudah sangat bisa kita yakin bagaimana ketika proses lewat. Bagaimana kita membuat satu percanaan yang cepat dengan tata kolam luar. Itu dengan sistem upload dan sebagainya, itu akan memudahkan. Tidak lagi seperti dulu, kita dengan manfaat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Pak Dedy, dari sisi lindik sektor, syukur Allah, hari ini saya bisa melihat. Tadinya saya masuk, sehingga tadi dijelaskan, oh Pak Dedy, bagaimana menjelaskan, bagaimana menjelaskan. Saya kira nanti mungkin dengan konsultan yang ada, akan lebih dimaksimalkan bagaimana integrasi antara sistem yang dibangun di perbangunan, kemudian nanti berintegrasi dengan DPKD, kaitan penempatan SPMO ya, dengan SP2D-nya. Saya kira ini satu hal, karena memang harapan Pauli kebaik. Beliau meminta sehingga, bisa enggak bagaimana penyederhanan yang dilakukan. Ketika sakit juara ini, ada tiga hal yang sangat berbeda. Bagaimana perencanaan yang baik, bagaimana pengukuran energi dengan perencanaan yang baik. Makanya saya dorong Mbak Peda, untuk menjadi inisiator. Karena kekuatan terhadap perencanaan yang baik itu, ketika pengukuran dalam perencanaan kinerja, kumpah kegiatan dan programnya itu, adalah selaras. Jadi selaras dengan, yang disampaikan, apa yang namanya di tingkat pusatnya adalah, namanya RPJLD. Jadi RPJLD itu adalah merupakan program dalam lima tahun, yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian, pada saat implementasi, ada yang namanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sebetulnya. Namanya LKPD. LKPD itu juga mengecewatakan dari seluruh SKPD. SKPD melalui, diawali dengan visi-visi, kemudian TNJ. Nah, kenapa sakit pindah juara? Karena ada korelasi antara visi-visi yang dibangun dari seluruh SKPD yang ada, kemudian klik di RKPD satu tahunan, sehingga itu adalah mendorong percepatan realisasi RPJLD dalam lima tahunan. Karena RPJLD itu sejatinya adalah merupakan prinsip-prinsip dasar dan itu menjadi satu kesempatan politik dari pejabat politik definitif. Jadi, siapapun kepala daerahnya tentu punya cinta-cinta di dalam rangka mendorong terhadap sejataan masyarakat dan dituangkan dalam peraturan daerah. Itu lima tahun ke depan. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengimplementasikan seluruh program yang tertuang di dalam RPJLD tadi. Dan itu dituangkan dalam RKPD tiap tahun. Kita masuk dalam nekani untuk membuat tahun RKPD. Nah, tinggal kita menghitung. Oleh karena itu hari ini, saya mengundang seluruh pimpinan SKPD di Moli Day dengan Pak Wali Kota. Yang lain adalah dalam rangka ini. Kita ingin evaluasi sejauh mana review tentang RPJLD. Karena bisa saja pada saat penetapan RPJLD, karena ketika mengetahkan variabel-variabel yang dikatakan energi, target dikerjaan. Itu terlalu tinggi. Bisa saja dikerjaan. Tentu dikaitkan dengan kondisi sekarang. Makanya ada review tentang RPJLD. Karena RPJLD itu nanti akan mengunci namanya kewajiban pemerintah daerah namanya laporan pertanggung jawaban RKPD. Jadi saling-saling mendukungan. Nah, tugas saudara-saudara sebagai operator adalah menjadi salah satu indikator. Jadi variabel, indikator dalam rangka merespon terhadap sistem ini. Ini karena posisi saudara-saudara adalah sebagai operator bagaimana setiap SKPD atau mewakili SKPD mengimplementasikan sebuah program dan kegiatan yang dituangkan dalam rejak atau dalam visi-visi seluruh SKPD. Jadi setiap SKPD, tentu kalau kita lihat ada 73 badan lembaga, termasuk dari 30 kecamatan yang tersubah di seluruh publika kota. Tentu mempunyai visi-visi yang berbeda. Tetapi disesuaikan dengan proporsi dan tetap menjawabnya. Tetapi hakikatnya adalah semua visi-visi itu harus memberikan dukungan. Jadi visi-visi itu adalah harapan. Tetapi nanti itu akan dalam bentuk program dan kegiatan. Nah program kegiatan ini bisa diberikan komplekasi ketika Bapak-Bapak dan Ibu, saudara-saudara sebagai operator yang memasukkan di komplemen dalam posisi perencanaan. Nah oleh karena itu Pak Dedy, di dalam anggaran berbasis kejuja, saya ingin memberikan satu apresiasi tentang 10 operator yang ada. yang belum, yang kemarin kan ketika segera berjabat OLP dan objek OLP, kita hanya memberikan diri khusus. Tetapi kita pikirkan dengan Dewan yang berkaitan dengan memberikan satu ketara nasional. Tetapi untuk operator, walaupun ini adalah juga masuk ke teknologi funksional. Saya minta nanti akan dibuat segera nomor di nasib itu depan. Saya ingin memberikan reward tersendiri sehingga paling tidak. Karena saudara-saudara adalah mempunyai poin yang lebih di atas latar nasib. Jadi gak mungkin, kalau seluruh pimpinan ASAPD memilih saudara-saudara menjadi operator perusahaan. Oleh karena itu, nanti rewardnya, gak bisa kita pikirkan. Tetapi yang paling mudah adalah segera juga saya ingin memberikan tambahan, yaitu TPP tambahan terhadap seluruh operator yang ada. Jadi kalau sekarang masih tidak sama, ya. Oleh karena itu nanti ada tambahan penghasilan khusus di samping funksional tetapi ada TPP-nya khusus. Nah, agar supaya saudara-saudara bekerja atas nama lembaga dan punya tanggung jawab orang. Walaupun itu bukan kecilannya. Tetapi saya pikir, negara harus memberikan reward tersendiri. Karena kehadiran saudara-saudara pemerintah untuk menjadi pemerintah. Jadi, silahkan diajukan kontaminannya. Saya akan beri ke dalam pertanyaan ini. Jadi, saya kakak Pak Pak Wali dan logikanya bisa-bisa paham. Karena saya tadi agak aktif. Dan ini mengandalkan sebuah profesional ketika di hadapan saudara. Sebuah memegang laptop masing-masing. Nah, itu ya betul. Yang berkaitan dengan hari ini adalah bimbingan teknis yang tentu berkaitan perat bagaimana sistem operasional mengintegrasikan. Jadi, oleh karena itu saya berharap ikuti kegiatan ini. Ini penting. Karena agar berupaya soliditas ini terbangun. Jadi, soliditas ini adalah jangan sampai ada satu pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika bangunan bilum yang kita bangun saat ini harus mencerminikan sebuah pandangan yang sama. Dari mulai bagaimana sebuah integrasi dari sisi perencanaan, dari sisi pelaksanaan dan sisi pelakuran. Sehingga dari sisi pelaksanaannya bagaimana nanti mengkoneks dengan DPKT sehingga itu akan mempercepat proses. Jadi, saya terima kasih kegiatan di pembangunan, khususnya di WLP, sudah bertrack dengan apa yang menjadi harapan kita. Untuk kita menyampaikan yang besar yang saya katakan tadi. Jadi, kita harus mencari semua. Mereka bagaimana cara mengusiasatinya. Nanti, saudara-saudara seyogianya memang, nanti kan punya kata-kata sendiri ya. Karena mungkin sistem itu berbau dengan pelayanan dan sebagainya. Oleh karena itu, nanti saya akan tekankan di dalam rata-rata hari ini. Pada seluruh pimpinan SKPB. Pertama adalah satu. Jadi, memberikan kualifikasi lebih kepada saudara-saudara. Oleh karena itu, nanti di kamar itu. Kalau nanti Pak Dedy dengan PKD. Anda akan detek-detek semacam ini. Yang lebih memperdalam tentang bagaimana aspek teknisnya. Itu terus dilakukan. Jadi, ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah semacam ini begini. Jadi, nanti kan ada banyak jawab dan sebagainya. Kemudian yang kedua. Saya mohon dari jajaran pembina di level kota. Baik di pembangunan atau SKPB terkait. Memberikan pengawalan ke wilayah-wilayah. Agar supaya tadi persoalan-persoalan ini menentu. Pasti di sini ada WhatsApp group ya. Oke. Nah, kemanfaatan WhatsApp group itu juga. Tidak ada yang lain. Apabila di satu SKPB ada persoalan. Dia secara otomatik akan di respon oleh jilat-jilat. Nah, saya berharap si tim yang digunakan ketika saya ditanya. Masih tidak. Apa yang menjadi kiat utama. Kok dari CC bisa menjadikan untuk ketika akhir. Ya, ketika Siti Pak Kudabitas bekerja. Masih pemerintah. Saya katakan pertama adalah politik pemerintah. Jadi, ada kemauan kuat dari siapapun yang di level atas. Jadi, kalau pemerintah kota, tentu pemerintah kota. Kemudian bergeser kepada. Kalau sekitar di daerah, bagaimana mengkoordinasikan seluruh SKPB yang ada. Nah, termasuk para pemerintah SKPB. Saya juga sangat memahami. Belum seluruhnya. SKPB juga memahami. Tentang pentingnya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu. Juga tidak betul-betul kemungkinan. Bahwa seluruh SKPB juga paham tentang posisi-posisi operator. Biasanya pelajar-pelajar itu tidak paham. Biasanya itu bukan penting. Padahal tidak. Oleh karena itu, sebagai bukti itu. Karena pasal ini mendahulukan tentang berikutnya. Agar bisa semua bisa terbuka. Karena anggaran kinerja. Ya maaf. Perk dari 13.006 itu adalah. Memang anggaran berbasis kinerja. Sehingga bagaimana posisi negara. Memberikan penghargaan yang lebih terhadap. Siapapun. Aparatisi pinergara yang punya teman-teman. Nah terlebih. Yang saya katakan tadi. Bantu. Persemangat untuk memajukan dalam kesempatan sejatera. Saya katakan kelayatnya melalui pendapatan. Smart City. Smart Group. Uber. Sehingga. Apa yang dinamakan. Berkaitan. Dengan. Sistem integrasi. Kaitan. Dengan pendekatan. IT. Atau apa yang dikatakan tadi. Bila. Saya pikir ini sesuatu yang. Yang perlu menjadi pemahaman. Atau pemahaman kita semua. Ada pertanyaan. Bagaimana. Bagaimana. Kalau seumpamanya. Nanti akan berpik. Ya. Kalau katakan sudah. Dengan sistem yang baru. Tidak ada persoalan. Ya. Saya tadi di luar mengatakan. Bagi saya secara pribadi. Tidak menjadi sebuah persoalan. Apakah bilum modifikasi. Sampai kepada bilum. Diganti dengan nama apapun. Tidak ada persoalan. Yang paling penting adalah. Karena kalau berbicara sistem. Hanya. Istilah dan namanya saja. Yang berbeda. Yang paling kita. Pahami. Atau yang inginkan. Itu adalah. Hasil. Karena konsep pemerintahan. Yang sekarang ini. Adalah. Tidak berorientasi. Kepada output. Tetapi sekarang. Tidak berorientasi. Kepada. Alkan. Jadi. Saya sering mengatakan. Bahwa. Dari sisi. Tata kola. Administrator. Ada perubahan. Yang cukup mendasar. Dari domainnya. Adalah. Dari. MPM. Jadi. Kalau MPM. Public Management. Itu adalah. Pendekatannya secara kelembagaan. Dibentuk. Seperti saya contohkan. Kalau. Mengajukan izin. Oh. Ijin itu berapa. Oh. Cuma. 12 hari. Wah. Dengan 4 hari. Selesaikan. Tetapi. Di era yang sekarang. Orang. Tidak melihat. Kepada. Tetapi. Kemanfaat. Dari MPM. Dari. Stentak Allah. Administrator. Administrator. Pemeks. New Public Service. Nah. Lekan itu. Kalau. Sekarang. Seluruh. Pejabat. Pejabat. berita kota, senantiasa ini kenapa harus lebih mendekatkan, kenapa lebih kepada satisfaction, nah itu juga karena logika berpikir secara MMS atau biar jenis. Kalau belum kan, aku daftar, saya stabilis, nah sudah, masyarakat itu menurut yang lebih. Apakah ada kemanfaatan? Nah oleh karena itu di dalam kata kelola operator yang nanti saudara-saudara lakukan, saya berharap ada tanggung jawab moral di budak bapak dan ibu atau saudara sekalian, yaitu bagaimana kita mampu menyanyikan sebuah sistem dalam rangka, kalau ini istilahnya memotong birokrasi. Jadi kalau yang tak itu, BPPT itu adalah dibentuk dalam rangka memotong hata-hati birokrasi. Karena kita katanya istilah birokrasi itu terkesan panjang terhadap makarannya yang ada, sehingga kalau pintunya atau meganya panjang, sehingga urusannya panjang. Reportnya adalah ketika 73 SKPD ini bergerak masing-masing, aplikasinya masing-masing, nah ini jadi problem. Nah oleh karena itu saya sudah minta ke Pak Ajun, bagaimana bisa menjawab. Karena kalian bisa lihat, ada beberapa menu dan kita kemarin melihat Jakarta sudah punya e-budgeting. Jadi kita sudah punya Sibah, punya Birem. Saya sudah sampaikan ke Pak Ajun dan saya lapor ke Pak Wali, bagi kita, bagi pemerintah kota kedepan dan saya ingin tahun ini, kita sudah hit, tentang perbedaan cara pandang, perbedaan macam-macam aplikasi. Dan bagi saya, bukan soal Birem yang harus ditampilkan, namanya ada persoalan Birem. Yang saya minta ke Pak Ajun, dengan tip, bagaimana pemerintah kota kedepan tahun 2016 ini, kita bangun sebuah sistem yang terhitung tadi. Jadi kalau Birem kemarin itu, karena memang kita tidak bisa melupakan, karena sejak 2010, sebetulnya kita ada keinginan kuat. Apalagi tadi dikaitkan dengan keinginan sistem rancang bangun oleh LKPP yang menjadi Pentium 4. Nah, jadi saya terima kasih Pak Ajun kemarin menyampaikan bahwa Wadung akan dijadikan role model, workbench, dan termasuk yang aplikasi tentang Pentium yang terbangun. Nah, hanya saja bagaimana cara mengsiasatinya supaya, agar supaya seluruh operator, seluruh SKPD tidak terjebak dengan hanya Birem. Jadi Birem mah hanya alat, hanya sistem yang dibangun. Tetapi hakikatnya adalah bagaimana ada satu integrasi antara perencanaan, antara pelaksanaan, dan sistem pelaporan. Sehingga ada satu subsistem ada keterkaitan antara bagaimana percanaan yang kuat, bagaimana realisasi yang kuat, dan bagaimana progres laporan yang kuat untuk ke depan menjadi analitis yang lebih baik. Kalau kita lihat burping kemarin, kelebihannya adalah ketika realisasi itu langsung keluar menu yang berkaitan dengan analitis terhadap apa yang telah dilakukan luar biasa. Sehingga dengan demikian, analisa terhadap sistem pelaporan yang dibangun tadi, tentu ada efesiensi di situ. Nah, efesiensi itulah yang barangkali bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan, sehingga bahan kepada Pak Wali Kota untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sehingga, kalau kita lihat Jakarta saja, ketika ada oknum yang nakal, itu kelihatan dari sisi perencanaan. Jadi selama ini kan agak susah. Karena kalau kita lihat semacam begini. Kenapa 2015 atau 2014 tata kolola bahan sosial hibahnya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya? Sedangkan, saya tidak ingin semua terjebak. Karena di Permendang 32-2006 itu, atau 27-37, Permendang nyatakan bahwa apabila bantuan ke ruangan hibah dan bantuan sosial itu, itu harus diproses, diawali dengan di RUA PPS. Nah, sedangkan kalau di BAPEDA, ada operator BAPEDA nggak? Coba saya minta. Yang di BAPEDA mana? Ada nggak yang di BAPEDA? Harusnya SKPD BAPEDA ada? Ada yang di BAPEDA? Ya, coba dicek di ini, saya minta, coba aja di telepon. Ya, jadi jangan sektoral. Karena sekarang ada rak korban, BAPEDA di sana. Tidak, ya. Karena yang berdibahas tentang rapat koordinasi pembangunan itu, itu bicara tentang grand design kebijakan. Ya, tapi operator ada tingkat implementatif, karena BAPEDA juga sebagai SKPD. BAPEDA harusnya mempunyai peran yang sangat strategis, karena starting awal diperencanaan. Makanya di sahib itu ada pengukuran perencanaan. Jadi ada pengukuran kinerja. Nah, bisa dibayangkan yang saya katakan tadi, BAPEDA tidak ketat, tidak memberikan proteks terhadap perencanaan sehingga suruh SKPD seenaknya. Nah, kalau SKPD seenaknya tidak diukur kinerjanya, kita akan kejadian tahun 2013. Jadi saya waktu 2013, LKKD, laporan keuangan pemerintah darah, LKPD, tahun 2014, itu berarti 2013, saya terkejut ketika realisasi anggaran 83%, tetapi akuntabilitas oleh MENPAN 36%, bayangin. Jadi realisasinya tinggi, 83%. Makanya saya suka lapor ke BAPEDA, penegasan terhadap sebuah pemerintah SKPD tidak hanya realisasi yang tinggi. Jadi realisasi yang tinggi, itu hanya satu variable yang dikatakan. Yang paling penting adalah, realisasi itu diimbangi dengan akuntabilitinya, akuntabilitasnya. Jadi apa yang dikatakan akuntabilitasnya? Akuntabilitas itu kan bentuk pertanggung jawaban kita terhadap rakyat. Nah akuntabilitas di dalam kinerja itu adalah, ketika program-program yang diajukan seluruh SKPD itu sudah mencerminkan di dalam visi-visinya, sudah on the track yang saya katakan. Sudah mengklik dengan RPJMD. Jadi, RPJMD itu sudah harus final. Dan RPJMD itu di-breakdown namanya tiap tahunan, namanya RKPD. Dari kerja pembangunan daerah. Logika ini yang belum dipahami dari seluruh SKPD. Saya mencoba hampir 13 bulan mengaplikasikan kepada seluruh SKPD yang ada, agar tidak bekerja secara sinis-sini. Nah perlunya orang korban hari ini di Holiday Inn dengan Pak Wali Kota, tiada lain kita ingin mengunci. Karena sakit kita sudah baik. Jangan saja sakit itu hanya sekedar sistemnya. tetapi behave, orang-orang menunya disitu belum bisa paham. Jadi, posisi saudara sebagai operator di seluruh SKPD yang disebar 73 ini, kan tidak hanya memasukkan data, kemudian meng-upload, tetapi saya ingin saudara juga punya protection. jadi saya ingin seluruh nanti akan kita tegaskan. Makanya Bintek ini, Bintek operator, juga Bintek. Karena biasanya, kan kalau sambutan-sambutan juga, atau terutama laporan pertanggung jawaban kepala daerah, apalagi kalau di Dewan. Kan kalau tukang ngetiknya salah, ya data angka aja. Itu akan fatal secara politis. Dan ini benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kenapa ada kewajiban harus memarah. Cuma kadang-kadang suka males. Masalah marah, formalitas. Makanya saya sering rewel ke sekri ke ajudan. Sekri juga harus terkondisi. Jadi dia tidak hanya menerima surat, sama dengan ajudan. Tidak hanya menerima, menyampaikan. Itu siapa pun bisa. Tapi dia harus tampil menjadi protector. Memfilter. Oleh karena itu, kepengetahuan ini menjadi protector. Paham ya? Jadi saudara-saudara, sangat kami perlukan. Khususnya dari pemerintah kota, yang berkaitan dengan bagaimana mengoperasiasikan sistem yang kita ingin bantu. Jadi, kenapa saya tidak agak mengkritisi tentang BIREM? Supaya logika saudara tidak terjubah, BIREM, BIREM. BIREM tau. Tidak. Jadi BIREM hanya penamahan. Tetapi outcome-nya adalah, atau output-nya adalah, bagaimana tata kola pemerintahan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan sistem pelaporan, yang terintegrasi. Itu adalah output-nya. Ya. Oleh karena itu, tadi, sebelum acara ini, saya tegaskan kepada bagian pembangunan, untuk tidak terjebak dengan itu. Jadi, apapun, karena dalam hidup itu, seperti yang Pauli sampaikan, tidak ada yang abadi dalam hidup itu, kecuali perubahan itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana kita meresponnya. Jadi, kalau kita tidak mengikuti perubahan, ya saya pikir tidak akan lewat, akan terlewat. Makanya, penempatan pejabat-pejabat sekarang, dengan pola open bidding sekarang. Nah, oleh karena itu, saudara punya bekal khusus. Saya, dalam diskusi, dengan keluarga, selalu mengejarkan, saya tidak mengalami, makanya kepada ajudan, yang masih muda-muda, ya. Sekarang itu, saya selalu tekankan, bekali dengan ilmu pengetahuan. Jadi, saudara sudah punya poin penting, pasti saudara jago di aja. Sampai listah. Ya. Kan nanti ada reward, ada TPP tambahan. Anda juga, di seluruh SKPD, sekarang saya akan dorong, untuk ada kursus-kursus bahasa Inggris. Ya. Agar supaya, nanti posisi saudara dimanapun, saudara adalah, orang yang sangat dibutuhkan, dari organisasi. Percaya. Kalau saudara kuasa IAID, saudara kuasa IAID, kemanapun saudara, pasti ada saudara, akan diperlukan oleh organisasi. Kenapa demikian? Karena saya katakan tadi, ada semuanya perubahan paradigma. Orang dulu, tergopok-gopok, mencapai tujuan. Ya. Karena harus lari, dan harus berjalan. Tetapi, kan bisa bayangkan. Sekarang, kalau kita mengkomunikasi, melakukan tujuan pimpinan, cukup angkat telepon, kita bisa. Ya, bukan dengan pimpinan saja, padahalnya. halo, dan sebagainya, selesai dan sebagainya. Nah, ini menandakan, sebuah perubahan domain, yang saya katakan tadi, dari, 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 masa-masa tradisional, sekarang sudah bergerak. Eee, apa ya, kalau di Singapura itu ada namanya, eee, jaman, apa ya, masa jet. Jet? Itu ada. Jadi, teknologi. Jadi, kita belum sampai ke sana. Ya. Tetapi, di Singapura, itu sudah, masuk kategori, masa jet. Masa zero jet, itu adalah, sampai anak-anak, yang usia lima tahun, bahkan, sampai di, di, apa, di, dibekali dengan, jadi anak-anak, di Singapura itu, umur tiga lima tahun itu, dia tuh, mainnya itu, laptop kan. Nah, walaupun dari, diawari dengan, apa, game, dan sebagainya gitu kan. Nah, tetap itu, itu menandakan sebuah perubahan. Saya masih ingat betul, ketika tahun 2007, eh, 2006, 2007, ketika, awal-awal, komputer masuk kepada Indonesia. Saya masih di, bila keuangan waktu itu. Dengan, kakaknya gue, ya. Dulu, kita memprotek, ada enam komputer. Wah, gapek gitu. Waktu itu, komputernya masih gede-gede gitu. Apa itu? Itu merusak kita. Tetapi, belakangan satu, dua tahun kemudian, eh, ternyata memudahkan kita. Sekarang, orang malah mudah-mudah komputer, sama seperti kita, tidak bawa handphone kan. Jadi, pada ini, kewalahan. Kalau dipanggah jualan, wah, handphone langkah kantun yuk. Balik lagi dia. Ya. Sama, karena, handphone itu menjadi icon komunikasi. Nah, sama, komputer, laptop, apapun, itu kan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itulah, era teknologi. jadi, IT itulah yang saya katakan tadi. Kenapa, Pak Wali Kota, dalam tagline pertama dalam Bandung, kita akan dorong menjadi smart city. Jadi, kota pintar, yang berbasis IT. Oleh karena itu, seluruh, apa kemanfaatnya? Saya bilang, kian yang kedua, yang saya katakan, kenapa akan sakit juara, satu, politik lebih, yang kedua, memang kita sudah berbasis. di sini. Jadi, kalau saya menugaskan keberusahaan SKPD, dan mengoreksi para pimpinan SKPD, termasuk menugaskan SKPD, itu dengan dana. Jadi, saya terima kasih, kalau sekarang sudah ada WhatsApp, di antara operator, sehingga, satu sama lain, ya, bisa langsung tereskong. Bapak, dan Ibu yang saya hormati, khususnya saudara-saudara, peserta Bintek, hari ini, menyikapi perkembangan, kedudian, menyikapi perkembangan tersebut, saya kira pemerintah kota Bandung, telah melakukan, inovasi pengembangan sistem, yang terintegrasi, dalam upaya menunyang, berbagai proses pelaksanaan, pelayanan kepada masyarakat, dalam berbagai aspek manajerial, sekaligus mengambil langkah-langkah, antisipatif, dan upaya strategis, dalam rangka meningkatkan, kualitas pengelolaan, dan pengendalian, APBD. Jadi, apa yang saudara-saudara lakukan, adalah, bagaimana penyerapan di APBD. Jadi penyerapan APBD itu, merupakan, satu program dan kegiatan, yang, berorientasi kepada, tujuan pemerintah daerah itu sendiri, yaitu kesejahteraan masyarakat. Karena itu, menjadi titik yang sangat strategis, yang saya katakan tadi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, untuk membantu menyusun sebuah rancangan sistem tata kelola, anggaran yang komprehensif, secara elektronik, dan integrasi, yang kemudian disebut dengan, yang tadi saya katakan, EREV, atau BANU Integrated Resources Management System. Walaupun yang saya katakan tadi, kita tidak terjebak dengan BIRAM, tetapi, yang harus kita lihat, BIRAM, adalah satu tool, membantu kita, mengintegrasikan, terhadap upaya-upaya tata kelola, rancangan penganggaran, berdasarkan IT tadi. Seiring dengan berjalannya waktu, aplikasi BIRAM, terus dikembangkan, dan diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya, dalam rangka, mengastrasikan dengan perubahan yang ada. Jadi, perubahan peraturan, baik peraturan keuangan, pengadaan barang dan jasa, karena kepes-kepes juga, peraturan terkait lainnya, serta sebagai, upaya akuntabilitas, dan transferansi publik. Yang saya katakan tadi, era sekarang, adalah New Public Service, eranya, berubah menjadi transferansi akuntabilitas. Jadi, transferansi adalah era keterbukaan, sehingga, ada KPID, ada komisi khusus, berkaitan dengan, mengkomunikasikan, dan, kalau kita tidak menyampaikan, sebagai bagian dari transferansi, kita juga ada persoalan. Saat ini, dalam upaya, menunjukkan lanjut di program, Open Matraktik, kita juga dijadikan modern, oleh Gun Bag, saya pikir, kita akan sambut baik, dan kita akan, coba kelola dengan baik, Pak Dedy. Karena ini, menjadi sebuah kebanggaan, dan kehormatan bagi kita, kita, menjadi model, atau model bagi, se-Indonesia. Jadi, kalau ini berhasil, kita tidak menutup kemungkinan, kita ini akan menjadi booming, jadi sakit kedua. Atau, setelah sakit, mungkin ini, Open Dating tadi. Pendating. Ya, Pendating. Jadi, Open Petraktik ini, ada sebagian-bagian dari, keterlibatan, Indonesia dengan Bank Dunia, untuk memperkuat pemerintahan, di bidang pengadaan publik. Jadi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa, LKPP tadi. Jadi, telah merancang, sebuah, rencana aksi, yaitu, Open Contracting, yang bertujuan untuk meningkatkan, keterbukaan informasi, jadi data kontrak. Jadi, Bandung akan dijadikan satu model, ketika sistemnya sudah terbangun, dan terintegrasi, maka, nanti ada, tahun 2015-2019 ini, kita bekerjasama dengan LKPP, kita akan dijadikan satu, percontohan dunia, percontohan se-Asia, karena di dunia ada, sudah negara lain, percontohan se-Asia, khususnya Jawa Barat, mungkin, menjadi, Open Contracting. Jadi, ketika kontrak-kontrak, melalui ULP, dan UJWP itu, akan secara terbuka, kita bisa lihat. Tentu, pilot proyek, integrasi data antara kota Bandung, dengan LKPP ini pun, harus di respon dengan baik, Pak Dedy dan kawan-kawan, saya minta juga Pak Jun, untuk mendapingi, dari sisi konsultan, karena ini juga bukan pekerjaan yang mudah, tapi juga bukan pekerjaan yang sulit, kalau kita secara sungguh-sungguh, saya merasakan bahagia hari ini, karena saudara-saudara, hadir, dengan kompetensi, yang lebih, yang saya katakan tadi. Hadirin yang berbahagia, saya kira, demikianlah, hal-hal, poin penting, yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan penghargaan, kepada Narasumber, yang nanti, melengkapi, informasi kepada, saudara-saudara operator, terlebih kepada konsultan, yang hadir juga Pak Jun, dan kawan-kawan tentunya, yang nanti, harapan kami adalah, mampu memberikan dampak yang positif, paling tidak, satu pemahaman yang sama, bagaimana mengintegrasikan, di dalam kontrak-kontrak, sehingga ini satu kesatuan yang utuh. Akhirnya, dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, acara, bimbingan teknis integrasi, aplikasi Bandung, Integrated Resource Management System, atau yang sebut GILM, di lingkungan pemerintah kota Bandung, sebagai komitmen penguatan, sistem yang terintegrasi, secara resmi, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. apa yang kita lakukan, senantiasa, dapat rido dari Allah SWT, dan saya, juga mendoakan, saudara-saudara, yang tergabung di dalam, yang hadir, pada hari ini, senantiasa juga diberikan kekuatan, saya senantiasa memberikan support khusus, kepada saudara, terus lakukan, dengan semangat, karena, apa yang saudara lakukan, yang saya katakan, saudara mempunyai kemampuan lebih, di atas, bang rata-rata. Saya tunggu, usulan dari Pak Dede, dalam waktu yang cepat, bisa siapa tahu, nanti di bulan kedua, saya sudah akan, wujudkan, sebagai komitmen, apresiasi pemerintah kota, kepada saudara, sebagai operator, BILM, atau sumberata sistem, di setiap SKPD, karena saya katakan, kita harus menghargai, kerja keras, apapun, yang dilakukan oleh, seluruh aparatus sipil, negara. Dan, saya minta, saudara, dengan sumber-sumber juga, mengikuti BITTEK, sampai tuntas, sampai hatap, ya, ketika, kalau ternyata, yang akan menggantikan, posisi-posisi strategis adalah, yang hadir pada kalian ini. saya kira itu saja, saya mohon maaf, tidak bisa mengikuti secara, seluruhnya, saya percaya kepada Pak Diti, untuk bisa mengawal, dan nanti saya minta laporannya secara utuh, tapi saya akan laporkan kepada Bapak Polikota, hari ini, hadir di tengah-tengah kita, dan saya bangga sekali lagi, atas kehadiran dan kesembuhan, saudara-saudara, walaupun dari sisi operator, yang saya katakan, janganlah hanya sekedar operator, justru operator, di SIMDA, di BIRR, ataupun di NB, di setiap SKPD, saya katakan, saudara-saudara adalah, menjadi orang terpilih, terbaik dari yang baik, di setiap SKPD. Saya ucapkan, selamat, dan mengikuti Bintek hari ini, yang saya katakan tadi, saya mengungkat, semoga, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.